Diciptakan Al-Makruh sesuatu yang buruk, penyakit, musibah, balak, itu hari Selasa. Makanya kita disuruh dianjurkan baca bahasa Udan di hari Selasa, karena Selasa itu diciptakan sesuatu yang buruk. Penyakit Allah ciptakan itu di hari Selasa, apalagi pokoknya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk diciptakan di hari Selasa. Makanya Sheikh Ahmad Basaudan, Ahmad bin Abdullah Basaudan, bikin karangan doa-doa yang kita disuruh baca setiap hari Selasa. Makanya kemarin itu hari Selasa kita baca bahasa Udan, karena di bahasa Udan itu doanya semuanya nolak balak, supaya dijauhkan balak, dijauhkan fitnah, dijauhkan dari orang jahat, dan seterusnya itu di hari banyak terdapat di hadroh basaudan. Jadi kalau kita ngerti yang kita baca itu, nanti kita akan jelaskan hadroh basaudan, mungkin beberapa fasal-fasal kita akan ceritakan bagaimana kemuliaan basaudan itu isinya. Nah ternyata, kenapa disuruh dibaca di hari Selasa? Karena memang hari Selasa itu diciptakannya sesuatu yang buruk. Baik penyakit, bencana, balak, itu diciptakan di hari Selasa. Makanya nanti kalau ditanya kenapa baca bahasa Udannya hari Selasa? Iya, yang pertama memang pengarangnya, nyuruhnya dibacanya hari Selasa. Terus kenapa hari Selasa? Karena di hari Selasa itulah diciptakan sesuatu yang tidak baik. Baca bahasa Udan itu biar dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik.